Saya pengen cerita, ini pengalaman saya sendiri, 2 tahun lalu pengajian saya itu dikepung oleh 50 Laskar Karena ada organisasi yang kemudian dibubarkan oleh Pak Mahfud MD, itu organisasi FPI Itu saya pernah pengajian dikepung oleh 50 Laskar FPI, kemudian kereta saya dua-dua dibocorin Saya bawa sepeda motor, dia pengen tabayun dengan saya, tapi caranya tidak benar Caranya dengan cara membocorkan sepeda motor saya, dan saya dirangkul dipaksa untuk naik ke atas angkot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini waktunya sangat ringkas ya Bu ya Pak Jadi saya langsung ke materi saja Yang saya hormati disini hadir Bapak Kasan Kemenak, Kabupaten Deli Serdang Bapak Kecamatan Desa, Kecamatan Batak Kuis Maaf Bapak KUA, Kecamatan Batak Kuis Kemudian Bapak Kapolsek, Kecamatan Batak Kuis Bapak dan Ramil atau yang mewakili Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Asa Sebelum menyampaikan materi sore kali ini Saya ingin menceritakan satu kisah Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke satu tempat yang disebut dengan Yasrib Jadi Madinah dulu disebut dengan Yasrib Sebelum Rasulullah SAW hijrah Maka di Yasrib ini ada empat kekuatan besar Yang pertama ada Bani Quraizor Kemudian ada Bani Nazir Orientasinya adalah Masalah-masalah keagamaan Dan antara Bani ini Ini sering terjadi keributan Bahkan sampai terjadi peperangan Saling membunuh antara satu dengan yang lainnya Karena perbedaan sudut pandang dalam masalah agama Kemudian ada Bani Aus dan Bani Hadran Kedua ini Kedua Bani ini Orientasinya itu terhadap masalah-masalah Suku dan budaya Tetapi Kedua ini juga sering bertengkar Karena perbedaan dalam sudut pandang masalah suku dan masalah budaya Maka Yasrib pada masa itu sering sekali terjadi Kontak fisik Saling serang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain Karena masalah agama dan masalah budaya Setelah Rasulullah SAW diutus Maka orang-orang Yasrib ini mendengar ada seorang Rasul Yang diutus membawa misi kedamaian Membawa misi persatuan dan kesatuan Maka beberapa Bani ini Mengutus delegasinya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW Diutuslah mereka ke Makkah untuk berjumpa dengan Rasulullah Setelah mendengar Bahwa Islam itu adalah agama yang rohmatan lil'alamin Agama yang rohmatan lil'alamin Agama kasih sayang lil'alamin Untuk seluruh alam Alam itu kalau kita belajar tauhid artinya Masiwallah Segala sesuatu selain Allah namanya alam Baik itu manusia, jin, hewan, tumbuhan Semuanya adalah alam Maka setelah mendengar pemaparan dari Rasulullah Bahwa Islam ini adalah agama rohmat Agama yang membawa kasih sayang Lil'alamin Ini harus digarisbawahi Bapak Ibu Lil'alamin untuk seluruh Bukan lil'alamin Bukan lil'alamin Muslimin Juga bukan lil'alamin Tetapi lil'alamin Untuk seluruh alam Maka Beberapa delegasi ini meminta Rasulullah Untuk pindah ke Yasrim Karena mendengar Bahwa Islam ini adalah agama yang Membawa kedamaian Membawa persatuan Membawa kesatuan Tetapi karena belum ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasulullah belum pindah Ke Yasrim yang kemudian nanti akan berubah menjadi Madinah Setelah beberapa delegasi ini balik Dan menceritakan Tentang siapa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan apa tujuannya Maka mereka sangat berharap Jika Nabi Muhammad ini berpindah ke Yasrim Tidak lama kemudian Ternyata apa yang menjadi Keinginan Dari orang-orang Yasrim Ternyata dikabulkan Nabi Muhammad mendapat perintah Untuk segera pindah Ke Yasrim Dan setelah Nabi Muhammad pindah ke Yasrim Maka terbentuklah Satu piagam yang disebut dengan piagam Madinah Semuanya bersepakat Bahwa nantinya Negara kesatuan Republik Madinah Yang tadinya Yasrim Setelah Rasulullah pindah Kemudian berubah menjadi Negara kesatuan Republik Madinah Bineka tunggal ika Jadi walaupun berbeda agama Jadi isi daripada piagam Madinah itu Secara garis besar Bahwa walaupun berbeda agama Yang selama ini gontok-gontokan Yang selama ini perang Menumpahkan darah Ada Yahudi dan agama-agama lainnya Setelah Rasulullah pindah Ke kota Madinah Maka isi secara garis besar Piagam Madinah itu adalah Bahwa walau berbeda agama Tetapi tetap satu Itulah yang disebut dengan Bineka tunggal ika Jadi sejak zaman Rasulullah sudah ada Bineka tunggal ika Tapi sebutannya berbeda Kemudian Berbeda agama Tetapi tidak boleh mengganggu Rutinitas ibadah agama lain Itu disepakati di dalam piagam Piagam Madinah Ini secara garis besar Piagam Madinah Maka sebenarnya Ya Hal-hal yang sifatnya Merajut persatuan Merajut kesatuan Dalam bingkai perbedaan Ini sudah dipraktekkan Oleh baginda Rasulullah S.A.W Dan memang kita tidak bisa Menolak perbedaan Jangankan satu negara Satu rumah saja Kita bisa berbeda Jangankan satu rumah Satu perut Dan terlahir dalam keadaan Kembar pun Bisa berbeda Bisa berbeda Jadi ini sudah dibangun oleh Baginda Rasulullah S.A.W Antara Yahudi Kemudian Majusi Kemudian agama Islam Tidak boleh ada yang Mengganggu satu sama lain Dan Rasulullah S.A.W Itu adil Dan ini kemudian Dipraktekkan oleh Sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W Sifat adilnya Rasulullah Tanpa pandang Agama apa Jadi kadang-kadang ya Karena Islam Terus izin membangun Masjidnya dipermudah Terus karena Nasrani Izin membangun gerejanya Dipersulit Rasulullah tidak begitu Tidak boleh mempersulit Artinya membeda-bedakan Antara satu agama Dengan agama yang Yang lain Dan ini dipraktekkan oleh Sahabat-sahabat Atau Kulafa'ur Rasidin Sahabat-sahabatnya Rasulullah S.A.W Saya ingin Ceritakan satu riwayat Ini supaya kita Membuka kembali Memori Bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabat Yang sangat-sangat indah Berdampingan dengan Agama lain Jangankan dengan Agama sendiri Dengan agama lain pun Bisa menciptakan Kehidupan yang Teramat indah Damai Bersatu Di zaman Sayyidina Umar Ini saya Menyampaikan sedikit Kisah Ada seorang Yahudi Yang rumahnya Digusur Oleh seorang Gubernur Namanya Amr bin As Di Mesir Rumahnya digusur Karena apa Karena ingin Pelebaran Masjid Karena ingin Pelebaran Masjid Kebetulan Kena ke rumah Seorang yang Beragama Yahudi Maka rumahnya Digusur Walaupun Diganti rugi Ganti rugi ya Bukan ganti Untuk Jadi Dikasih Ganti rugi Tapi dipaksa Harus Menerima Penggusuran ini Maka Yahudi Ini Mencari Apa namanya Keadilan Dia pun Pergi ke Madinah Menjumpai Seorang Khalifah Yang pada Masa itu Khalifahnya Adalah Umar Ibn Khattab Bertemu Dengan Umar Kemudian Oleh Umar Dikasih Tulang Untah Tulang Untah Yang disayat Dengan pedang Satu garis Vertikal Tegak lurus Yang satu lagi Garisnya Horizontal Lurus juga Disayat Dengan pedangnya Sedina Umar Ini orang Yahudi Bingung Pak Ini saya Minta keadilan Kok dikasih Tulang Untah Dia pun Bingung Bertanya-tanya Umar bilang Kamu kasihkan Sama gubernur Kamu Nanti dia Paham Yang gak Paham Si Yahudinya Ini ngapain Aku jauh-jauh Kemadina Pulang-pulang Dikasih Tulang Untah Gak Dikasih Bingkisan Pak Kapolsek Dikasih Tulang Untah Nah setelah Orang Yahudi Ini balik Kemudian memberikan Tulang ini Kepada Amr bin As Gemetaran Amr bin As Dia pun Kemudian Segera Memerintahkan Untuk Tidak Menggusur Rumah Yahudi Itu Untuk Kepentingan Pelebaran Masjid Gak 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 jadi Dikusur Jangan Dikusur Gemetar Dia Heran kan Yahudi Ini Dia heran Dia nanya Loh Saya sampai sekarang Gak ngerti Pak Gubernur Kenapa Saya pulang-pulang Dikasih tulang Padahal Sebenarnya Awalnya Saya kecewa Saya jauh-jauh Kemadina Pulang Dikasih tulang Tiba-tiba Saya kasih Samamu Kok tiba-tiba Kamu Memerintahkan Agar Rumah saya Jangan digusur Kemudian Sang Gubernur Amr bin As Mengatakan Ini adalah Isyarat Daripada Khalifah Daripada Presiden Bahwa Garis lurus Secara Vertikal Ke atas Aku Diperintahkan Untuk Adil Oleh Khalifah Tidak Pandang Buluh Agama Apapun Itu Kalau Seandainya Aku Tidak Bisa Adil Maka Garis Horizontal Kesamping Sedina Umar Akan Memenggal Kepalaku Sedina Umar Akan Memenggal Kepalaku Nah Ini Ternyata Sikap Sikap Toleran Itu Telah Dibangun Sejak Zamannya Rasulullah Dan Dilanjutkan Oleh Khalifah Rashidah Oleh Para Ulama Ulama Kalau Saya Bercerita Tentang Toleransi Mungkin Kita Tidak Cukup Waktunya Tinggal Lagi Disini Kemudian Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Kenapa Saya Menyampaikan Dua Riwayat Tadi Karena Hal-hal Yang Menjadi Dasar Sikap-sikap Radikal Dan Teroris Ternyata Didahului Dengan Sikap Intoleransi Tidak Bisa Menerima Perbeda Tidak Bisa Menerima Perbedaan Ketika Seseorang Tidak Bisa Menerima Perbedaan Maka Dia Akan Memaksa Orang Lain Untuk Sama Pemikirannya Dengan Dia Untuk Sama Pemikirannya Dengan Dan Sekarang Banyak Sekali Orang-orang Yang Memaksakan Pemikiran Dia Kepada Orang Lain Harus Sama Dengan Dia Sehingga Ketika Ada Orang Yang Tidak Mau Menerima Pendapat Dia Maka Kadang-kadang Bisa Dicap Kafir Bahkan Kadang-kadang Bisa Dicap Sesat Bahkan Ini Terjadi Di Sesama Umat Islam Sendiri Ketika Ada Umat Islam Yang Berbeda Pemikiran Dengan Dia Kau Kafir Ada Orang Gara-gara Apa Namanya Temannya Maulid Dia Gak Maulid Terus Yang Maulid Dibilang Sesat Ada Orang Yang Gara-gara Gak Menerima Tahlilan Kemudian Temannya Tahlilan Dicap Sesat Ada Orang Yang Isti'rosah Isti'rosah Nanti Kalau saya Jelaskan Terlalu Panjang Isti'rosah Meminta Kepada Allah Tetapi Dengan Menyebut Nama Para Ulama Dicap Kafir Dicap Syirik Karena Berbeda Pendapat Dengan Dia Jadi Inilah Sikap Intoleran Inilah Yang Kemudian Akan Naik Kelasnya Kepada Kelas Radikal Memaksakan Pendapat Dia Kepada Orang Lain Yang Kemudian Pemaksaan Ini Ya Dibalut Dengan Kekerasan Saya Pengen Cerita Ini Pengalaman Saya Sendiri Ya Dua Tahun Lalu Pengajian Saya Itu Dikepung Oleh 50 Laskar Karena Ada Organisasi Yang Kemudian Dibubarkan Oleh Pak Mahfud MD Itu Organisasi FPI Itu Saya Pernah Pengajian Dikepung Oleh 50 Laskar FPI Kemudian Kereta Saya Dua-dua Dibocorin Saya Bawa Sepeda Motor Dia Pengen Tabayun Dengan Saya Tapi Caranya Tidak Benar Caranya Dengan Cara Membocorkan Sepeda Motor Saya Dan Saya Dirangkul Dipaksa Untuk Naik Ke Atas Angkot Tapi Alhamdulillah Ini Kemudian Ditengahi Oleh Masyarakat Dan Akhirnya Mereka Meminta Maaf Ke Pesantren Kita Ke Rumah Saya Nah Ini Dia Memaksakan Pendapat Dia Tetapi Dibarengi Dengan Sikap Sikap Kekerasan Seperti Membocorkan Kereta Begitu Ya Kalau Seandainya Ada Orang Yang Tidak Sependapat Dengan Pendapat Kita Silahkan Didebat Silahkan Ditabayunkan Allah Juga Tidak Melarang Dan Debatlah Mereka Dan Diskusilah Dengan Mereka Namun Ingat Caranya Harus Dengan Cara Yang Paling Baik Dengan Cara Yang Paling Dengan Cara Yang Paling Baik Kalau Tidak Tidak Sependapat Silahkan Datangi Silahkan Tabayunkan Ya Tanya Apa Masalah Ya Karena Memang Sebelum Kasus itu Terjadi Saya Menyampaikan Satu Narasi Di Salah Satu Apa Namanya Surat Kabar Saya Menyampaikan Bahwa Organisasi ini Memiliki Kaitan Terhadap ISIS Atau Organisasi Teror Yang Ada Di Luar ISIS Yang Sekarang Sudah Sebagian Sudah Ada Pak Parman Di Indonesia Dan Ada Yang Sudah Ditangkap Dia Berafiliasi Terhadap ISIS Nah Ini Salah Satu Sikap Intoleran Jadi Naik Kepada Kelasnya Radikal Dan Bisa Naik Lagi Kepada Keras Teror Kenapa Ini Terjadi Itu Tadi Karena Dia Menganggap Bahwa Orang Yang Berbeda Sudut Pandang Dengan Dia Adalah Kafir Ini Kan Disini Ada Dari Agama Katolik Ada Dari Agama Buddha Ada Agama Agama Yang Lain Ini Jangankan Ibu Yang Beragama Katolik Saya Yang Beragama Islam Pun Mereka Kafir Kan Dan Mereka Merasa Bahwa Semua Orang Yang Berbeda Dengan Mereka Adalah Kafir Mau Dia Ustadz Mau Dia Ulama Siapapun Yang Berbeda Sudut Pandang Dengan Mereka Adalah Kafir Makanya Kemudian Salah Satu Organisasi Ada Organisasi Yang Namanya Hizbud Tahrir Itu Kemudian Dibubarkan Oleh Pemerintah Kenapa Karena Begitu Orang Orang Yang Tidak Mau Menegakkan Khilafah Ini Dicatat Oleh Taqiyuddin An-Nabahani Dalam Kitabnya As-Sakhsyah Al-Islamiyah Dicatat Bahwa Orang Orang Yang Tidak Mau Menegakkan Khilafah Orang Orang Yang Berdiam Diri Daripada Menyuarakan Khilafah Maka Mereka Termasuk Daripada Orang Orang Yang Mendapatkan Dosa Paling Besar Min Akabir Ma'asi Ini Kan Ada Ustadz Akabir Ma'asi Dosa Yang Paling Besar Itu Dalam Islam Adalah Dosa Syirik Maka Orang Orang Menurut Isbut Tahrir Yang Tidak Mau Menyuarakan Khilafah Dia Telah Syirik Keluar Dari Agama Islam Kemudian Beberapa Buku Mereka Menuliskan Bahwa Orang Orang Yang Tidak Mendukung Mereka Harus Diperangi Cuma Karena Hari Ini Kekuatan Itu Belum Cukup Maka Cukup Diperangi Hanya Dengan Lisan Saja Tetapi Mereka Tidak Berani Terang Terangan Ya Kadang Kadang Sama Kita Jumpa Ya Bagus Bagus Tetapi Dalam Kajian Kajian Kita Kita Ini Yang Tidak Sepakat Dengan Mereka Kafir Semua Dan Wajib Diperangi Ya Begitu Juga Dengan Pelaku Pelaku Teror Itu Rata-rata Orang-orang Yang Seperti itu Juga Tidak Bisa Menerima Perbedaan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Jadi Di Indonesia Itu Ada Satu Kelompok Yang Disebut Dengan Kelompok Salafi Wahabi Ini Ini Di 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 Impor Dari Negara Saud Di Negara Saud Sendiri Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Penyebarannya Itu Sudah Dilarang Tetapi Saat Ini Di Indonesia Itu Menyebar Luas Ya Ustadz-ustadznya Di Youtube Mengharamkan Hormat Bendera Ustadz-ustadznya Di Youtube Melarang Orang Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Ini Ada Nah Ini Adalah Hal-hal Yang Saya Sebut Tadi Apa Namanya Intoleransi Dan Rata-rata Setelah Ditanya Pelaku-pelaku Teror Tadi Kalau Di Medan Itu Ada Sekitar 69 Pak Barman Rata-rata 90,9% Itu Ditanya Akidahnya Atau Pemahamannya Adalah Pemahaman Salafi Wahabi Apakah Salafi Wahabi Itu Adalah Pemahaman Teroris Bukan Tetapi Salafi Wahabi Itu Adalah Gerbang Atau Pintu Masuk Seseorang Kemudian Melakukan Teroris Melakukan Teror Karena Merasa Berbeda Orang Yang Berbeda Dengan Dia Kafir Orang Yang Berbeda Dengan Dia Sesat Akhirnya Yang Muncul Di dalam Hatinya Apa Yang Muncul Dalam Hatinya Adalah Kebencian Bagaimana Ini Pelaku Pelaku Syirik Ini Yang Istighosah Ziarah Kubur Maulid Nabi Ini Bagaimana Ini Bisa Dibubarkan Makanya Baru-baru Ini Terjadi Pemboman Di Daerah Pakistan Di Salah Satu Masjid Yang Melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Agamanya Is Agamanya Islam Karena Berbeda Dia Tidak Menerima Maulid Nabi Maka Kemudian Masjid Itu Dibom Jadi Ratusan Saya Melihat Beritanya Itu Sekitar 500 Orang Wafat Dalam Tragedi Bom Di Masjid Di Daerah Pakistan Gara-gara Apa Gara-gara Berbeda Ya Maka Kemudian Ingin Saya Sampaikan Bapak Ibu Sekalian Nah Datul Ulama Khususnya Memiliki Empat Senjata Untuk Apa Untuk Menangkal Terorisme Tersebut Untuk Menangkal Radikalisme Yang Pertama Senjatanya Adalah Tawassud Tawassud Waja'annakum Ummataw Wasato Apa Itu Tawassud Tawassud Itu Tidak Terlalu Ekstrim Kanan Sehingga Kemudian Dia Sangat Mudah Mengkafirkan Dan Menyesatkan Orang Dan Tidak Juga Ekstrim Kiri Apa Itu Ekstrim Kiri Terlalu Menggampang Gampangkan Juga Tidak Enggak Juga Tidak Begitu Misal Satu Contoh Dalam Agama Kita Melarang Nikah Beda Agama Dan Saya Juga Sudah Bertanya Kepada Kawan Nasrani Ternyata Di Nasrani Pun Dilarang Nikah Beda Agama Jadi Orang Yang Terlalu Ekstrim Kiri Terlalu Menggampang Gampangkan Juga Kita Tidak Boleh Terlalu Memberatkan Sehingga Itu Tadi Setiap Perbedaan Kita Anggap Mereka Itu Telah Keluar Keluar Dari Islam Kemudian Sesat Dan Lain Sebagainya Maka Senjata Yang Pertama Ini Harus Tawassud Berada Di Tengah Tengah Tidak Ekstrim Kanan Tidak Juga Ekstrim Kiri Kemudian Tawassud Tawassud Ini Artinya Seimbang Apa Maksudnya Seimbang Di Dalam Penggunaan Dalil Nakli Penggunaan Dalil Dalil Yang Sifatnya Al-Quran Atau Hadis Begitu Juga Diseimbangkan Dengan Dalil Akli Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengkaruniai Kita Akal Juga Harus Kita Pakai Dan Harus Seimbang Antara Nakli Dengan Akli Ada Orang Yang Terlalu Nakli Sehingga Dia Salah Di Dalam Memahami Ayat Quran Contohnya Pembunuh Sayyidina Adi Bin Abi Talib Siapa Namanya Abdur Rahman Bin Muljab Abdur Rahman Bin Muljab Ini Adalah Seorang Penghafal Quran Dan Kata Para Sahabat Dia Ini Orang Yang Rajin Salat Malam Dan Dia Orang Yang Rajin Membaca Quran Tetapi Kemudian Dia Terlibat Di Dalam Pembunuhan Sayyidina Ali Keram Allah Wajah Kenapa Karena Karena Dia Telah Menganggap Sayyidina Ali Keluar Dari Hukum Hukum Islam Karena Melanggar Syariat Syariat Islam Karena Dia Mengundurkan Diri Daripada Kekuasaannya Sebagai Seorang Khalifah Maka Secara Tekstual Ayat Al-Quran Mengatakan Ini Katanya Abdur Rahman Bin Muljam Sayyidina Ali Telah keluar Dari Islam Karena Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Jadi Dia Memahami Ayat Ini Secara Tekstual Maka Kemudian Dia Membunuh Sayyidina Ali Jadi Sayyidina Ali Matinya Dibunuh Oleh Orang Islam Yang Taat Di Dalam Beragama Tetapi Salah Di Dalam Memahami Ayat Al-Quran Karena Dia Pahami Ayat Ayat Quran Itu Secara Tekstual Dan Sekarang Ada Yang Begitu Orang Orang Yang Tidak Menjalankan Hukum Allah Maka Dia Telah Keluar Dari Islam Maka Wajib Hukum Diperangi Makanya Kelompok Seperti Hizbut Tahrir Dia Mengatakan Bahwa Demokrasi Itu Adalah Produk Kufar Bukan Produknya Islam Ini Saya Pernah Jumpah Sama Orang Hizbut Tahrir Kami Tidak Menerima Demokrasi Karena Ini Adalah Produk Barat Ini Adalah Produk Orang Kafir Saya Tanya Sama Dia Kamu Punya KTP Saya Ya Punya Kamu Punya Surat Nikah Ya Punya Bakar Saya Bila Kenapa Dibakar Saya Bila Kamu Tidak Menerima Demokrasi Tapi Hasil Daripada Demokrasi Kamu Nikmati Kita Kalau Punya KTP Itu kan Hasil Dari Demokra Buku Nikah Hasil Dari Demokrasi Bisa Ngurus KTP Ke kantor Camat Itu Karena Hasil Dari Demokrasi Ada Lagi Yang Lebih Parah Ya Ada Orang Yang Tidak Menerima Demokrasi Kuliah Di Universitas Kemudian Nerima Bantuan Dari Pemerintah Nah Itu Lebih Kacau Lagi Demokrasi Haram Tapi Waktu Kuliah Ada Bantuan Dari Pemerintah Bantuannya Diterima Itu Karena Tidak Seimbang Di dalam Memahami Ayat-ayat Quran Dan Hadis Antara Nakal Dengan Akli Jadi Dia Mengedepankan Pemahaman Pemahaman Tekstual Di dalam Memahami Ayat-ayat Quran Kemudian Kemudian Yang Yang ketiga Itu Adalah Iktidal Ini Senjata Yang ketiga Agar Kita Hidup Ya Di Indonesia Ini Seperti Hidupnya Di zaman Rasulullah Ketika Pindah Ke Yasrib Tadi Iktidal Itu Artinya Adalah Tegak Lurus Iktidal Itu Artinya Adil Tegak Lurus Tidak Membeda Bedakan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Di Dalam Masalah Hak Dan Kewajiban Di Dalam Masalah Hak Dan Seperti Yang saya Bilang Tadi Ketika Islam Mudah Di Dalam Membangun Masjid Harusnya Agama Lain Pun Harus Mudah Di Dalam Membangun Rumah Ibadah Jangan Kemudian Nanti Izinnya Sudah Ada Sudah Dapat Persetujuan Dari Tetangga Misalnya Di Batang Kuis Ini Ada Orang Mau Bangun Gereja Tetangga Sekitarnya Yang Islam Sudah Mengizinkan Di Tanda Tangani Sudah Dapat Izin Juga Dari Kementerian Agama Tau Tau Didemo Sama Orang Yang Jauh Dari Batang Kuis Tiba Tiba Datang Orang Yang Gak Tau Dari Mana Dari Sergizana Dari Mana Berdatangan Kesini Mendemo Itu Barang Ya Nah Ini Tidak Boleh Dibiarkan Dan Ini Bukan Ajaran Islam Ini Bukan Ajarannya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Jangankan Untuk Membangun Rumah Ibadah Ketika Pelebaran Mesjid Kemudian Diganti Rugi Pun Ya Sedina Umar Melarang Itu Kalau Seandainya Rumah Yahudi Itu Tetap Digosor Leher Mutaruhannya Itu kan Berat Jadi Kita Harus Iqtidal Dalam Penegakan Hukum Ini Ada Pak Camat Jangan Nanti Yang Islam Ngurus KTP Di Permuda Besok Siap Tiba-tiba Yang Nasri Nasrani Ngurus KTP Dua Tahun Baru Siap Ya Gak Boleh Begitu Itu Namanya Sikap Intoleransi Tadi Dan Tidak Iqtidal Tidak Tegak Lurus Tidak Adil Di Dalam Hak Dan Kewajib Hak Dan Kewajiban Ada Calon Misalnya Calon Gubernur Ya Kalau Dia Mau Nyalon Silahkan Urusan Memilih Itu Kembali Kepada Diri Masing Nah Itu Yang Ketiga Kemudian Yang Terakhir Itu Adalah Tasamuh Ini Senjata Yang Terakhir Tasamuh Itu Artinya Adalah Toleran Toleran Dalam Masalah Mas Bukan Dalam Masalah Akidah Bukan Ya Itu Harus Kita Garis Bawahi Gak Perlu Kemudian Gara-gara Toleran Orang Nasrani Ikut Sholat Di Masjid Kita Kita Ikut Beribadah Di Gereja Misalnya Gak Begitu Toleran Toleran Itu Adalah Ia Memberikan Rasa Nyaman Kepada Orang-orang Yang Ingin Beribadah Walaupun Berbeda Agama Jangan Gara-gara Masjid Kita Sebelahnya Ada Tetangga Nasrani 24 Jam Menghidupkan Kaset Kur'an 24 Jam Satu Jam Lagi Mau Azad Langsung Ngidupin Kaset Kuat Sekuat Kuatnya Toanya 16 Itu Mengganggu Bukan Kur'annya Yang Mengganggu Tetapi Suara Yang Sangat Kuat Itu Mengganggu Ada Anaknya Yang Sedang Tidur Iya Ada Istrinya Yang Sedang Sakit Jantung Setiap Mau Azan Satu Jam Satu Jam Sebelum Azan Sudah Ngidupin Kur'an Tidak Begitu Saya Pergi Ke Beberapa Negara Di Negara Negara Lain Itu Hanya Azan Yang Dikuatkan Dengan Toa Ada pun Pembacaan Al-Quran Itu Dengan Mik Dalam Supaya Supaya Tidak Menggabu Orang Yang Ada Di Sekitarnya Loh Masa Terganggu Dengan Bacaan Quran Loh Bukan Soal Bacaan Kur'annya Kadang Kadang Mohon maaf Toa Tidak Jelas Kuat Kurang Kuat Entah Apa Bacaan Yang Keluar Sebelah Rumah Suaminya Sakit Jantung Istrinya Sakit Bengek Satu Hari Lima Kali Dengar Suara Tidak Jelas Apa Volumenya Terlalu Tinggi Begitu Nah Ini Kan Mengganggu Orang Yang Berada Di Sekitarnya Dan Ini Adalah Sikap Sikap Yang Tidak Toleran Ini Perlu Diperbaikilah Perlu Diperbaiki Hal-hal Yang Seperti Ini Dan Kadang-kadang Memang Hal-hal Yang Seperti Ini Dibang 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 Dibing Kuat-kuat Memang Ada Saya Dengar Yang Seperti Itu Pasang Kuat-kuat Biar Pindah Dari Sini Jadi Ini Senjata Senjata Kita Supaya Kita Terbebas Dari Tindakan Tindakan Radikal Supaya Kita Terbebas Dari Tindakan Tindakan Teror Ya Karena Apa Sikap-sikap Tadi Yang Saya Katakan Yang Tidak Tawassud Yang Tidak Tawazun Yang Tidak Tidal Dan Yang Tidak Tasamuh Ini Kemudian Akan Naik Kelasnya Kepada Kelas Radikal Dan Teror Makanya Saya Katakan Wahabi Itu Bukan Aliran Teror Tetapi Dia Adalah Pintu Masuk Seseorang Kemudian Menjadi Teror Kalau kita Sebenarnya Biasa saja Orang Tidak Mau Maulid Tidak Masalah Sama Kita Orang Tidak Mau Tahlilan Tidak Masalah Sama Kita Tetapi Yang Jadi Masalah Ketika Dia Tidak Mau Maulid Jangan Menyesatkan Orang Yang Maulid Makanya Ada Sebuah Kisah Ini Sebagai Penutup Di Dalam Kitab Adabul Ikhtilaf Fil Islam Karangan Sheikh Toha Al-Aluani Di dalam Kitab Tersebut Beliau Mengkisahkan Tentang Kisahnya Imam As-Syafi'i Suatu ketika Imam Syafi'i itu Berziaruh Kemakomnya Imam Abu Hanifah Nah Ketika Sholat Subuh Di Masjidnya Imam Abu Hanifah Murid-muridnya Imam Syafi'i itu Terkejut Kenapa Imam Syafi'i Tidak Baca Kunut Kenapa Imam Syafi'i Tidak Baca Kunut Tetapi Tidak Langsung Ditanyakan Setelah Pulang Dari Ziarah Imam Abu Hanifah Kemudian Muridnya Bertanya Kenapa Ketika Kita Solat Di Masjid Imam Abu Hanifah Kenapa Engkau Tidak Baca Doa Kunut Apa Jawaban Imam Syafi'i Karena Aku Menghargai Imam Abu Hanifah Jadi Walaupun Menurut Imam Syafi'i Kunut Subuh Itu adalah Sunnah Abu'at Yang Kalau Ditinggalkan Maka Dengan Dengan Baik Dengan Sengaja Atau Dengan Tidak Sengaja Dalam Madhab Syafi'i Harus diganti Maaf Sunnah diganti Dengan Sujud Sahwi Tetapi Karena Menghargai Imam Abu Hanifah Yang Dalam Ajaran Ajaran Madhab 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 Hanafi Tidak 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 Disunnahkan Membaca Doa Kunut Imam Syafi'i Tidak Membaca Kunut Untuk Menghargai Untuk Menghargai Imam Abu Padahal Orangnya Sudah Meninggal Bu Padahal Orangnya Sudah Meninggal Tetapi Tetap Dihargai Nah Kadang-kadang Hal yang Seperti ini Kita Kurang Ya Kurang Begitu Kalau Imamnya Nggak Kunut Kita Nggak Mau Solat Situ Nanti Kalau yang Imamnya Kunut Kebetulan Kita Nggak Kunut Kita Pun Nggak Mau Bahkan Kadang-kadang Kita ikut Menjadi Makmum Tapi Sengaja Nggak Angkat Tangan Ya Ini Juga Namanya Sifat Intoleran Kenapa Tidak Menghargai Adat Istiadat Masyarakat Setempat Kalau Di Masjid Itu Memang Imamnya Terbiasa Kunut Apa Salahnya Kita Mengangkat Tangan Tapi Kalau Yang Imamnya Tidak Baca Kunut Tidak Ada Jadi Masalah Kita Mengikuti Dia Dan Ini Sudah Diajarkan Oleh Para Ulama Sejak Dulu Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafie Imam Ahmad Bin Hambal Keempat Empat Ini Adalah Ulama Salaf Anehnya Sekarang Ada Orang Mengaku Salaf Tetapi Sangat Intoleran Kepada Orang Lain Maka Ini Nggak Bener Orang Orang Kalau Ngaku Salaf Tetapi Tidak Memiliki Sifat Toleran Toleransi Ya Itu Apa Namanya Sebagai Penutup Dari Materi Ngaji Kebangsaan Kita Kali Ini Memang Saya Kejar Kejar Macam Di Apa Macam Mau naik Pesawat Tapi Udah Panggilan Terakhir Ya Itu Itu Saja Kiranya Bapak Ibu Sekalian Ya Semoga Manfaat Untuk diri Saya Secara Pribadi Begitu Juga Bisa Manfaat Untuk Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh